Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Be, bulan Ramadhan, Be. Gak ada setan, Be. Diblenggu. Kamu tahu, G? Yang diblenggu itu setan-setan kelas kakak. Yang biasa-biasanya masih banyak keliaran, goblok. Emang kamu tahu dari mana, Be? Dari Google lah banyak hadis-hadisnya, tolol. We, mulai kapan kamu googling tentang hadis-hadis, Be? Tepatnya Ramadhan tahun lalu, Ge. Emang? Ada apa Ramadhan tahun lalu? Jadi gini ceritanya. Oh, Ramadhan tahun lalu? Sama seperti Ramadhan dan Ramadhan tahun sebelumnya. Aku nyari buka puasa gratisan. Nah, kebetulan waktu itu aku dapat buka puasanya itu di masjid. Otomatis, karena buka puasanya di masjid, aku harus sholat maghrib di sana, kan? Sholat jamaah. Terus? Selayaknya sholat jamaah di masjid, itu kan, kamu pernah tahu nggak sih banyak? Anak kecil, lari-larian. Nah, kan? Nah, tiba-tiba waktu aku sholat, masih rokaat pertama, ada anak kecil, terus duduk tepat di depanku. Terus? Nah, kan aku bingung. Nanti waktu sujud gimana ini? Tapi aku coba positive thinking waktu itu. Mungkin waktu aku ruku, dia bakal pergi. Yaudahlah. Aku coba abaikan. Masalahnya di sini. Dia tiba-tiba ngomong. Ngomong sama siapa? Nah, ya itu, Ki. Dia ngomong sendirian. Emang ngomong apa, Be? Dia ngomong kayak gini. Kasian ya, papa mamamu nggak bisa gerak kayak gitu. Udah mulai paham nggak maksudnya? Paham-paham, Be? Terus, terus. Ini beneran, tapi. Ini beneran, serius. Ini Ramadan tahun lalu. Dan, tiba-tiba dia ngomong lagi. Oh, tiap tahun kayak gini. Cuma bulan Ramadan aja. Oh, iya, iya, iya. Aku langsung ngerasa. Aku lanjutin sholat apa? Harus lari. Tapi, yaudahlah. Aku coba fokus. Aku coba fokus. Mungkin anak ini lagi ngomong sendirian gitu kan. Dan, ya ini. Tiba-tiba dia teriak. Teriak bener-bener kayak ketakutan. Enggak, enggak mau, enggak mau. Kata papaku, aku enggak boleh ikut orang. Enggak dikenal. Enggak mau, enggak mau. Jadi dia kayak nolak gitu loh. Kayak denial. Mau diajak seseorang. Tapi enggak ada orangnya. Serius bener-bener. Dia sendirian. Nah, tiba-tiba dia lari. Itu semua. Satu masjid ngeliatin. Dia lari ke papanya. Dan, dia lari sambil teriak gini. Papa, dia jadi besar, Pak. Tolong, tolong. Coba merinding aku, Cuk. Nah, gara-gara itu, aku jadi googling. Ada enggak sih setan di bulan Ramadan? Dan faktanya, masih ada. Masih banyak berkeliaran. Udah, Be. Udah, Be. Sumpah ini, Be. Aku merinding banget, Be. Apalagi aku yang cerita, Cuk. Sumpah, Cuk. Sumpah, Cuk. Ini daerah belakangku. Ini dingin banget, Be. Sumpah aku merinding, Be. Coba liatin, Be. Ada apa ini, Be? Sumpah, aku takut, Be. Be, ada apa di belakangku, Be? Ada kipas, Ki. Merek Sanyo. Iya, Ding. Eh, aku masih surprise. Tapi bentar dulu, ya. Aku mau ke belakang. Apa, ngaget-ngagetin lagi? Enggak, enggak. Bentar, ya. Tapi aku mau ke belakang, soalnya aku sakit kerut, Be. Tadi pagi habis makan buncabe, soalnya. Hah? Buncabe? Buncabe, enak, Be. Dicemil. Go, blog. Udah, ya. Ya, ya. Ini aku matiin. Iya, enggak apa-apa. Yuk. Oh, cinta. Coba deh. Halo, cinta. Hai. Hai. Oke. Ternyata beneran ID-mu, ya. Iya, beneran. Adikku. Akhirnya kamu video call juga. Kenapa? Kenapa? Ya, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Pengen lihat kamu aja. Tapi kamu mau tidur ini? Iya, udah mau tidur. Enggak apa-apa. Kenapa emang? Enggak, enggak ganggu. Enggak apa-apa. Sekalian aku minta temenin kamu. Temenin apa? Temenin aku buat bubuk. Nampil video call. Tapi enak kamu ya. Enak kenapa? Tidur, tinggal tidur. Kenapa emang tinggal tidur aja? Ya, enggak lah. Enggak berlaku buat aku. Enggak pagi, po. Ya, bentar lagi aku tidur. Masih harus kepikiran kamu. Tepe, serius. Aku udah ngantuk. Gombalanmu udah enggak masuk buat aku. Oke, oke. Yaudah, kamu tidur deh. Ini enggak aku tutup berarti? Enggak apa-apa, kan? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kalian kan di tempat aku horor. Jadi aku minta temenin kamu video call. Enggak apa-apa. Enggak mungkin lah. Enggak mungkin ada hantu yang mau deket sama malaikat. Oke, serius. Yaudah, yaudah. Aku temenin, aku temenin. Ini berarti aku diem aja gitu. Ngeliatin kamu tidur. Iya. Enggak apa-apa, kan? Iya, sangat enggak apa-apa sekali lah. Bodoh orang yang menolak kesempatan ini. Yaudah, aku sambil tidur ya. Oke, cinta. Tidur aja deh. Beneran kan, enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Siapa? Oi. Siapa? Siapa malem-malem, Cuk? Iya, siapa? Siapa? Oh, oke. Oh, oke. Kamu takut ya? Ini yang namanya surprise? Iya, Be. Enggak takut. Kaget dia. Tolong. Ngomong aja kalau takut, Be. Ngapain takut, Cuk? Be, Be. Hah? Sebenernya setan itu enggak ngakutin, Be. Kok bisa? Iya, karena kamu belum terbiasa, Be. Kalau kamu sudah terbiasa, kamu enggak akan takut sama setan, Be. Masuk akal, Zeki. Jadi, ini kan aku barusan lihat foto-foto hantu, kan? Dan, kalau udah ngelihat lama, ya jadi enggak serem. Jadi, aku kayak kebayang. Gini-gini, aku analogiin ya. Misalnya, kalau misalnya kita tiba-tiba ada ular di sini. Aku sama kamu kan pasti lari. Kenapa? Karena kita takut digigit. Padahal faktanya yang aku tahu, ular itu enggak akan digigit. Kalau misalnya dia enggak ngerasa terganggu. Mungkin sama seperti setan, setan itu enggak akan ganggu. Asalkan kita enggak ganggu balik. Yakin. Yakinlah. Tawang ular, enggak akan takut sama ular. Dan, pernah tahu orang, apa namanya, indigo, kan? Indigo enggak akan takut sama setan. Karena setiap hari dia lihat setan, kan? Menurutku karena kebiasaan, masuk akal juga, Zeki. Yakin. Yakin, yakin. Jin yang beragama Islam itu juga ingin berteman sama kamu, loh, yang sebangsa manusia. Jin yang beragama Islam juga ingin berteman. Oh, dari mana kamu? Beneran, sih, P. Bisa enggak, sih, suaranya enggak usah sok-sok ansetan kayak gitu? Udah enggak takut aku, Cok. Iya, P. P, kamar matimu di mana, ya, P? Enggak usah sok enggak tahu. Keluar lurus, belak kanan. Terima kasih, P. Ya, sama-sama. Kalau misalnya kita ngeliatin terus, apalagi di sebelahnya ada Widadari, ya bakal serem lah. Eh, Ki! Ki! Kamu naik, pacok-pacok! Ki! Aku mau ngasih surprise, Ki! Eh, kamu mau ngasih surprise! Hei, duduk! Bentar, bentar, Ki! Apa? Surprise apa? Kamu kan sering galau, nih. Nah, aku mau kenalin kamu ke cewek-cewek yang bahenal-bahenal, teman-teman aku. Bentar, bentar, Ki! Apa? Kamu dari mana barusan, Cok? Dari kamar mandi, kan? Iya, kamar mandi mana? Kamar mandi tengah, deket kamarnya Devi. Apa sih? Eh, Ki! Apa? Kamu percaya gak, kalau... Jin itu juga pingin berteman sama manusia? Kata siapa, Om Ben? Hei! Enak kamu ya? Enak kenapa? Bentar lagi tidur, tinggal tidur. Terima kasih. Serius, TP, gak usah gombalin aku. Mana nyanya gombal belum selesai, gombalanik! Aaaaah! Gombalanik, gombalanik, gombalanik! Serius, TP, gak usah gombalin aku! Hei, gombalanik, gombalanik, gombalanik! Dus! Enak! Jangan berbaikin, kalau sekarang kita berbiasa. Jangan tambahin pulah, bukan di penjara. Lagi pulah, yang diberbunyi. Kok sih, acting-nya? Tempat-tap, tuh. Koror-koror. Kat, se-guru untuk agama-agama. Belum, Kat. Aku sampai, sampai ceritanya itu. Duh, aku masih berbunyi dulu. Tunggu dia, aku jolak. Astaga, juga. Oh, ya, ketop-ketop aku yuk. Oh, ya, ya. Tunggu, ketop aku, ya. kek emang kamu tahu dari mana? Terima kasih.